Masjid Agung Situraja dan alun-alun Situraja itu hibah dari ini. Jadi Pak Umar itu dari Sumedang. Jadi wakil presiden dari tahun 1983. Bandung, Garut, Sumedang. Timbangan, TEN itu tiga. Yang di Pak Gapak Sumedang ini. Yang terhadap demang karta mati Bandung ini. Ini ibunya Pak Umar. Nah ini, yang saya inginkan keluarga besar dari Bapak Umar semuanya ingin ke sini lah. Lihat semakum ini. Seorang wakil presiden dari Republik Indonesia. Untuk orang Sunda, tolonglah. Bukan hanya dikagumi, tapi silahkan aja. Sekarang Pak Umar jadi wapres. Kenapa kita tidak bisa jadi wapres? Istana Wakil Presiden Bogor dua kali ke sini. Minta-minta diperhatikan aja oleh semua. Khususnya mungkin oleh orang Sunda, tapi tidak menutup. Mungkin di luar orang Sunda juga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di kesempatan video kali ini, kawan-kawan, saya masih bisa melanjutkan petualangan saya di perkampungan Sunda, khususnya Jawa Barat. Saya ini berada di perkampungan daerah Bapak Umar Wirahadi Kusuma, ya General TNI. Pria kelahiran Sumedang ini adalah wakil presiden Indonesia keempat yang menjabat antara 1983 sampai 1988. Nah, ini kawan-kawan lingkungannya ya. Dan ini adalah kecamatan Cisitu, yang dulunya terkenalnya adalah kecamatan Cisitu Raja yang berada di Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, kawan-kawan, patokannya adalah di sini ya. Ini adalah Tugu Pasir Muncang, Desa Situmekar, kecamatan Cisitu, kebupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan seperti ini keadaannya kondisi ya, di kampung Bapak Umar, wakil presiden. Dan ke sana itu adalah kecamatan Cisitu Raja, dan ke sebelah sana itu adalah kecamatan Dharma Raja Wado. Nah, dan ke sinilah patokannya untuk masuk ke makam perkampungan leluhur-leluhur keturunan Bapak Umar. Kita gaskin, kawan-kawan, melihat kondisinya di dalam ya, bersama sesepunya, simak terus videonya sampai habis. Nah, kawan-kawan, di sini ada Bapak Nanda Rukanda, Bapak Anda Rukanda, Bapak Guru SMP 1 Cisitu, saya ditemani di sini. Assalamualaikum, Bulkun. Assalamualaikum. Nah, ini tuh Pak, Bapak Tia tadi, siapa nama Tia? Bapak Anda Rukanda sebagai? Kuncen lah, wakil Kuncen dari Pasarian, Agung, Pulau Warni, Patih Bandung, Raden Demang, Kartan Merindah. Mohon. Nah, ini Patih Bandung. Ya, mohon Pak. Jadi, kalau Raden Demang itu, Demang itu Patih, wakil bupati. Nah, kalau bupatinya dalam. Nah, ini Demang. Nah, ini Raden Demang, Kartan Merindah itu, wakil bupati Cicarengka, sesudah pensiun, pindah ke Situraja. Oh, Situraja. Situraja, pas di alun-alun. Jadi, ada Masjid Agung, ada alun-alun, ada Jalan Raya, terus ada yang sekarang itu, rumahnya sebelah sana itu, yang dipakai gedung olahraga sekarang, rumahnya Raden Demang, Kartan Merindah, kakeknya Bapak Umar Wirahadi Kusumah. Kebetulan Pak Umar Wirahadi Kusumah, waktu kecilnya juga, bersama kakeknya itu. Bersama Raden Demang, Kartan Merindah ini. Kakeknya. Malahan Pak Umar, dengan kakaknya, dengan Raden Maryun Wirahadi Kusumah, kakaknya itu, berdua di sana, dengan kakeknya itu. Hidup dengan kakek. Nah, ini, kebetulan, Masjid Agung Situraja, dan alun-alun Situraja, itu hibah dari ini, dari Raden Demang, Kartan Merindah, dari kakeknya Pak Umar Wirahadi Kusumah. Nah, itu. Nah, ini, kebetulan Raden Demang, Kartan Merindah, makamnya di sini. Oh, makamnya di sini. Ya, di sini. Ada, di dalam. Nah, ini. Ini, Raden Demang, Kartan Merindah, dengan saudara-saudaranya. Kebetulan, satu lagi, makam yang terkenanya di sini, ya ini, Raden Demang, S. Cepati 4, Wakil Bupati Sumedang. Ini juga, buyutnya Pak Umar. Jadi, Pak Umar itu, dari Sumedang, buyutnya itu, Wakil Bupati, dari Cicelengka, Wakil Bupati, itu kakeknya Pak Umar. Jadi, pantas Pak Umar, jadi, presiden dari atasnya juga, sudah turunan, jadi turunan, para, Ningrat. Ningrat. Bupati, dari zaman tahun berapa, itu mungkin. Ini, yang pertama, makamnya yang ada di sini, ini, yang terkenanya, Raden Demang, S. Cepati 4, Bin Bunda Yuda. Ini, makamnya, makam, yang saya capati, disebutnya. Atau disebutnya, kadang-kadang, orang menyebutnya, yang macam putih. Tahu saya juga. Oh, itu ya Pak Umar. Tahu, itu istilah kampung. Istilah kampung, ya. makamnya ada di dalam semua. Oh, yang ditulis di sini, itu makamnya ada di dalam semua. Dalam semua. Dalam semua ini. Oh, jadi ini semuanya adalah, apa, turunan dari Bapak, Wakil Presiden. Iya, itu ya. Oh, Bapak Umar. Bapak Umar. Jadi ini, ke atas di ini, mungkin, turunan ke, mungkin generasi ketiga Pak Umar, dari sini. Generasi ketiga keempat lah. Dari sini. Dilihat nanti ada, ada, ada itu apa, ada, nggak, ya, tulisannya. Silahnya ada di sana. Pokoknya yang, yang tujuh, sepuluh, tujuh, ini makamnya di dalam. Iya. Kalau yang di luar itu, orang-orang, saudaranya, saudaranya, saudaranya yang, yang dari Pasir Muncang ini. Jadi yang, jadi mungkin ya, yang mengurusi makam lah. Iya, kalau istilah kampung itu, puncen. Puncen ya Pak ya. Mungkin dari kak Uyud saya, kakek saya, nenek saya, ibu saya, bibik saya, langsung sekarang ke kakak-kakak saya. Ini yang puncen. Perempuan, yang suka mempersihkan. Kebetulan, yang suka datang ke sini, saudaranya Pak Umar, anaknya kakak Pak, anaknya kakak Raden, anaknya kakak Pak Umar. Kalau tidak salah, Raden Cici Sukaisi, Wirahadi Kusuma. Itu kakaknya Pak Umar. Kebetulan, Raden Cici Sukaisi itu punya anak, perempuan. Yaitu, Raden Endang Kartini, Raden apalagi, perempuan yang, yang ini, yang suka di sini, suka ngontor makam. Dang Endang, Dang Herak. Ya kalau istilah lemur, Adang itu Raden, disebutnya, Dang Endang, Dang Herak. Yaitu, untuk sementara, nanti kita masuk-masuk. Ini ya, pas masuk kerbangnya. Tapi yang ditulis oleh Dang Endang, Pasar yang ada, Kuala Warga, Patih Bandung. Ya ini, Raden Demang. Patih Bandung. Siapa? Kita masuk ya. Ya masuk. Nah, kawan-kawan, saya diajakin masuk, sama Bapak Andarukanda. Bapak Andarukanda. Nah, mari kita, kawan-kawan, sambil menikmati, melihat, suasana, yang ada di, dalam, keturunan, dari, almarhum, Bapak, Wakil Presiden, Bapak Umar, Wirahadikusuma. Wirahadikusuma. Ini, kita lihat. Oh, gitu Pak. itu tulisannya Pak ya? Nah, jadi kondisinya, seperti ini nih kawan-kawan. Tapi kalau, makam, Bapak Wakil Presidennya, itu di mana Pak itu? Kalau, Bapak Wak Presmu, di, di Taman Makam Pak Lawan, oh iya di Pak Lawan ya? Jakarta ya Pak ya? Ber, berpinggiran dengan makamnya, Pak Abdul Haris Nusit Dewan. Saya pernah kesana. Oh, Bapak pernah kesana ya. Masya Allah. Ini silsilah, Kuala Wargar, Raden Demang, Kartama Denda. Nah, ini kan, kupuhu, sumedang. Pangeran kesana uluan. Pangeran kesana uluan. Raja, negara sumedang larang, turun ke Raden Rangga Gede, ke Sumah, di Natan 4. Bupati Kabupaten Sumedang 2. Raden Arya, Bandayuda. Bupati Kabupaten Sumedang. Raden Arya, Sacapati. Bupati Kabupaten Sumedang. Raden Sutadipa. Raden Demang, Sacapati 2. Raden Divarja, turun ke sini. Dalam area, Sacapati 3. Nikah dengan, Raden Ayu Nimbang. Punya, nah ini, Raden Demang, Sacapati 4. Yang ini, yang disebut Raden Demang, Sacapati 4 itu, ya, Buyut di sini, yang paling tua. Nah ini, ini wakil Bupati Kabupaten Sumedang. Karena kan, gelarnya Demang. Iya, mohon Demang. Kalau Bupati, dalam. Beda. Kalau dalam, Bupati. Kalau Demang, wakil Bupati. Itu bahasa zaman dulu mungkin ya Pak? Bahasa zaman dulu. Terus Raden Demang, Sacapati 4. Bin Bandayuda, mungkin ini. Banta ini. Iya, mohon, mohon. Bin Bandayuda, punya anak, Raden Sacapati 4. Raden Sacapati 4. Anaknya nikah dengan Njimas Naga Kasih. Punya anak, dua. Raden Prajakusuma, ini di sini, pukumakomnya di sini. Dan Raden Jaya Adi Wiria. Raden Prajakusuma nikah dengan Njiraden Arsaningrum, atau Njimas Umi. Raden Jaya Adi Wiria nikah dengan Njiraden Gandarsmi. Ini punya anak Njiraden Murwatar Smi. Ini punya anak Njiraden Demang. Ini sebetulnya Raden Demang, kata pada Naturnan Sumedang juga. Sumedang Semuanya. Ini jadi wakil Bupati di Cicalengka. Ini nikah dengan saudara. Kakak dengan adik ya. Dulu. Mungkin karena masih sistem, masih penduduk masih jarang, nikah dengan saudara juga gak apa-apa. Ini kakak, ini adik sebetulnya. Nikah punya anak. Njiraden Ratnawitarsih, Njiraden Ratna Ningrum. Nah ini, Njiraden Ratna Ningrum, ibunya Pak Umar. Ini di sini makamnya. Ada Njiraden Ratna Ningrum. Yang ketiga, Njiraden Ece, Njiraden Ratnawitarsih nikah dengan Raden Rangga Suma di Praja. Dalam Bandung. Ini bupati ini. Bupati Bandung. Nikah dengan Bupati Bandung. Njiraden Ratna Ningrum, nikah dengan Raden Rangga Dadang Wiradikusumah. Nah ini ayahnya Bapak Umar ini. Raden Rangga Dadang Muhammad Wiradikusumah. Ini kalau tidak salah tasik ini. Iya, Wedana Ciawi Tasik Malaya. Itu bapaknya? Pak Umar. Pak Umar. Bapak Presiden itu yang. Terus ini, Njiraden Ratna Ningrum dengan Juragan Rangga lah. Nikah punya anak. Ini. Njiraden Tuti Kartika Wiradikusumah. Kakaknya Pak Umar. Raden Yusuf Wiradikusumah. Kakaknya Pak Umar. Ini meninggal dunia. Masih waktu masih bujang. Oh masih bujang. Enggak nikah kan. Yang ketiga, Njiraden Maryun Wiradikusumah. Ini advokat di Bandung ini. Oh. Pandung. Pengacara di Bandung. Ada Dang Uyun gitu. Kalau di Lemurma. Yang keempat, Njiraden Cici Sukaisih Wiradikusumah. Makamnya ada di sini. Oh. Yang anaknya suka ke sini. Dang Endang. Dang Endang. Dang Herak suka ke sini. Yang kelima. Yang kelima, Raden Kusman Wiradikusumah. Dulu di sini. Nah yang terakhir, Raden Umar Wiradikusumah. Itu kan. Ini yang genap ya. Jenderal TNI Kurna Wirawan. Dan wakil presiden. Bapak Haji. Bapak Raden Haji. Jenderal TNI Kurna Wirawan Angkatan Darat. Gitu aja. Jadi wakil presiden dari tahun 83 sampai 88. Terus ini, ini tidak punya, ini Ratna Nigrum. Punya anak. Ini tidak punya anak ini. Iya Pak. Wak-waknya Pak Umar ini. Kalau ini, pamannya Pak Umar. Nah terus ini, Adang Entut nikah dengan Raden Yusuf Suryawijaya. Kepala Bayacuke dulu Indonesia-Malaysia. Terus ini kan, ini meninggal dunia ketika, ketika apa, jejaka ini. Dan Uyun nikah dengan Hajah Siti Rokat dan Hajah Neni Karta Kusumah. Iya teh, kalau tidak salah sama orang Tarikolat, Sitora Cikadu. Oh gitu aja Siti Rokat. Eh, asa, 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 no. Asa, no, asa, no, asa, no, asa, no, iya. Pokoknya, eh. Satu orang Siti Raja ini. Raden Cicisukasi nikah dengan Raden Karmus Ad Madinata. Ini ombes polisi di Bandung. Oh, ombes polisi di Bandung. Jadi, ayahnya Dang Endang, Dang Hera, Dang Dadah, Dadah Wirahadi Kusumah, laki-laki itu. Ini ayahnya, apa, polisi. Usman Wirahadi Kusumah nikah dengan Yuce Sopya. Umar Wirahadi Kusumah nikah dengan Farlina Jaya Atmaja. Ini orang Nagrak. Nagrak, Cibadak, Sukabumi. Saya pernah kesana. Kan saya juga pernah, pernah gak kerja di Cidahu, SMP Cidahu, SMP Cibadak. SMP Cicurug, SMP Cibadak. Saya di Sukabumi dulu. Pernah saya kesana. Ke daerah Nagrak, Nagrak, Cibadak, Sukabumi. Nah, ini orang Nagrak. Bukarlina Jaya Atmaja. Kalau tidak salah, sekolahnya dari Alumi, SMP, M.Y. Mardi Iwana di Cicurug. Aki Ece, Raden Ece Kartama Denda. Nikah dengan Raden Tasmirah Harja Kusumah. Punya anak, Raden Ice Suparni. Nah, ini juga suka kesini dulu. Dang Ice, kawin dengan Raden Mohtar. Mohtar Harri. Nah, itu jelas ya, kan? Dari sila-sila ini. Nah, kita lihat sekarang ke dalam. Jadi, ini tek Komisi Sejarah Timbang Anten Bandung. Bandung, Garut, Sumedang. Timbang Anten itu tiga. Sebetulnya yang disebut Timbang Antennya Garut. Yang disebut Timbang Anten itu dari sejarah Garut. Hanya Garut berhubungan dengan Bandung. Garut berhubungan dengan Sumedang. Mari kita sedalam. Siapa? Alhamdulillah ya, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Perjalanan sejarah dari era ke era mungkin ya, Pak. Dari tahun ke tahun dari zaman Perbugesan Ulun ya, Pak. Perbugesan Ulun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini adik saya lagi mendekatkan maka. Nah, ini dia sebut Raden Demang Sasapati ini. Yang bukan Sundang ini. Yang pertama kali ini. Yang pertama kali ini. Yang pertama ada maukomnya ini. Yang paling tua ini. Di sini itu, Pak? Di sini itu. Terus yang kedua, ini kan buyutnya Pak Umar. Nah, ini kakeknya Pak Umar ini. Nah, ini. Nah, ini yang disukur Raden Demang Kartamedenda, Pati Bandung ini. Kakeknya Pak Umar ini. Kakek Pak Umar. Yang disukur Raja itu ini. Oh, Raja. Nah, coba liat sini. Ada tulisannya, Pak. Nah, tuh. Tuh, lihat. Tuh, hurufnya tuh. Raden Demang Kartamedenda. Jelas ya? Iya, jelas. Terus ke sini. Ini ibunya Pak Umar. Nah, ini. Nyiradna Ningrum. Nyiradna Ningrum. Juragan Nak disebut Nak gitu. Di rumah. Nah, ini. Nyiradna Ratna Ningrum. Terus yang tadi, Uwanya Pak Umar. Raden Ratna Witarsih. Nah, ini. Ini Uwanya Pak Umar ini. Uwanya Pak Umar ini. Uwanya Pak Umar. Kakaknya Nyiradna Ratna Ningrum. Ini nih. Nyiradna Ratna Witarsih. Witar sih. Berarti berdua. Uwanya Pak Umar. Itu ibunya Pak Umar. Kalau pamannya Pak Umar, di Bogor. Di Bogor. Kira Denece. Itu. Enggak kesini. Terus ini. Kakaknya Komar ini. Nah, ini. Kakaknya Komar. Tapi bangunannya semua. Semikaya jaman sekarang ini. Ini Kakaknya ya. Ini Kakaknya ya. Ini Kakaknya ya. Yang anaknya suka kesini. Yang anak putarannya suka kesini. Dang Enang, Dang Hera. Masih suka kesini. Kemari juga. Terus yang satu. Yang laki-laki sudah meninggal dunia. Dang Dadah. Yang di Kusumah adanya Dang Enang. Adil Jenggara. Itu yang lain. Paling-paling yang pernah kesini itu. Mantunya Pak Umar. Insinyur Iqbal. Yang dari Banten. Krakat Hostil dulu. Sekarang enggak. Yang saya inginkan. Keluarga besar dari Bapak Umar semuanya. Ingin kesinilah. Lihat si Makom ini. Benar-benar Pak. Kami dengan siapa lagi. Kalau tidak dengan keluarga besar yang ada di kota itu. Ya kami juga sebetulnya keluarga disini. Bertanggung jawab. Hanya mungkin tanggung jawab kami. Enggak seperti yang diharapkan. Kalau keinginan saya ini. Dijadikan Makom ini. Ingin dijadikan situs. Itu saja. Situs ya mohon. Saya inginkan jadi situs ini. Jadi tempat apa ya? Gimana kan Pak? Makom ini yang suka setiap bulan. Hadiah. Sekarang besar-besaran. Ya yang. Pengen ramai lah gitu. Yang banyak yang jiarah. Nah bahwa. Ini kawan-kawan ya. Yang dimanapun Anda berada. Misalkan Anda berada di Sumedang. Pokoknya di Provinsi Jawa Barat. Indonesia. Nah ini salah satu mungkin makam. Yang berjasa. Dan mungkin juga sudah. Apa namanya Pak? Menelorkan. Ya menelorkan. Seorang wakil presiden. Dari situ. Republik Indonesia. Itu pada tahun zaman. Berapa tadi tadi? 83 ya Pak ya? 83. Sama tahun 88. Ya pada zaman. Bapak presiden. Bapak Soeharto ya Pak ya. Masya Allah ya. Ini bisa dilihat. Nah lingkungannya ini. Dan keinginan saya. Keluarga. Nah ya. Ini. Oh iya Pak. Ini juga seperti ingin pakai tembok kesana. Iya betul Pak. Tembok. Sekelilingnya. Sekelilingnya. Nah kata-kata ingin pakai tembok. Yang di luar bulung tembok ini. Tanah makannya ke belakang. Kesannya. Ke bawah. Kalau base camp yang tadi ada base camp tempat. Tempat istirahat orang kota. Ada base campnya. Rumah di depan yang ada. Kayak balik-balik muhun. Kenapa kalau ini. Yang kecil-kecil ini. Ini. Ini kayaknya. Kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra-kutra. Jadi saudara-saudaranya semuanya. Bapak wakil presiden. Kalau karirnya. Bapak Raden Haji. General TNI Purnawirawan. Angkatan Darat. Umar Wirah di Kusumah. Itu karirnya dari TNI. Dari TNI ya Pak. Dari militer ya Pak. Militer. Setelah puncaknya. Di militer. Berhenti. Diangkat oleh. Pemerintah Indonesia. Jadi ketua BPK. Badan pemeriksa keuangan lama malahan. Jadi BPK-nya. Berapa tahun. Terus 8 tahun kayaknya. Berarti itu masih pada zaman ini. Pas Soeharto. Pas Soeharto. Iya. Ordebaru. Jadi setelah jadi ketua BPK sekitar 8 tahun. Diangkat. Jadi wapres. Jadi wapres. Berarti 83. 83 dikurangi 8 ke bawah. gitu. Soalnya kan Bapak Soeharto kan sebagai presiden itu. Jabatnya kan paling lama ya kalau gak saya. Terus lagi ini. Silahkan. Ini saya berikan ini. Untuk dibaca lah. Untuk dibaca. Dibaca oleh semua silahkan. Oleh orang Sumedang lah. Oleh orang Sunda silahkan. Ini. Bisa datang mungkin ke rumah Bapak gitu. Yang ada di Pasir Muncang. Pasir Muncang. Misalnya ini. Kebetulan. Yang aslinya ada saya. Saya kebetulan foto kopi berapa jilin. 7 jilin. Buku ini pernah hilang. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Dengan harga berapa mungkin. Ah. Sudah usah. Seikhlasnya mungkin lah ya Pak. Sudah usah ini. Yang penting. Sosok ini. Sosok Pak Raden. Bapak Haji Raden. Umar Wirahadi Kusuma. Dikenal oleh orang Sunda. Orang Sunda. Ini kan beribadu orang Sunda. Betul. Betulan. Terus dikenal oleh orang Sunda. Karena kebetulan kan Pak Umar. Lahirnya di wilayah Situraja. Kecampatan Situraja. Berarti Kabupaten Sumedang. Ini kebanggaan. Kebanggaan. Saya pangga sebetulnya. Iya betul Pak. Soalnya gini. Wakil Presiden yang pertama di Indonesia itu. Cuma hanya ada di Jawa Barat. Itu cuma hanya satu-satunya Pak. Soalnya kebanyakannya dari Jawa Timur. Kan. Kayak Presiden. Wakil Presiden. Jawa Timur. Terus Kalimantan. Bapak Yusuf. Kala juga dari Sulawesi. Mungkin ya Pak ya. Nah ini. Satu kebanggaan. Yang dari Sunda itu kan Pak Umar. Terus yang jadi Gubernur DKI itu siapa tuh? Dulu. Oh iya dulu kan ya. Yang awal-awal itu orang Simalaka. Simalaka. Saya bangga itu. Ini sudah-sudah dua orang. Kemungkinan mungkin saya bangga kepada yang orang sebelah. Itu Pak Ginanjar Kartasasmita. Itu sudah mulai. Pak Bapak Profesor Dr. Muhtar Usma Admaja yang menjadi menteri luar negeri yang dari Tasik. Sudah banyak kebetulan orang Sunda itu. Iya. Alhamdulillah banyak. Tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang paling tinggi ini Pak Umar. Iya. Paling tinggi. Paling tinggi di antara yang ada. Nah kemudian. Untuk orang Sunda. Tolonglah. Bukan hanya dikagumi. Tapi silahkan aja. Sekarang Pak Umar jadi wapres. Kenapa kita tidak bisa jadi wapres? Nah. Betul Pak. Iya betul-betul. Harus cita-cita. Harus cita-cita lebih tinggi. Masya Allah. Iya ini. Oh iya Pak. Haturnuhun Pak. Iya saya dikasih itu ya kawan-kawan ya. Mungkin ini buat saya dibaca mungkin ya Pak. Nanti saya baca gitu ya Pak. Mungkin cukup itu saja. Mungkin Pak. Iya ya. Iya mohon. Tadi kan disampaikannya sudah cukup lumayan cukup lah gitu ya Pak ya. Iya Bapak. Aturnuhun Pisan sudah mengajak saya dan teman-teman saya yang nonton mungkin nanti di wilayah lingkungan sini. Di kampung Pasir Muncang. Desa Situmekar. Desa Situmekar. Kecematan Sisitu. Kecematan Sisitu. Kebupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan dulunya emang terkenal sama Situraja ya Pak ya. Situraja. Karena Bapak Umar itu kan Situraja. Ini kecematan Anu dulu masih kecematan Situraja. Hanya beberapa tiga belas tahun kebelakang dipecah. Dipecah ya Pak ya. Jadi kecematan disitu ya. Kalau seandainya rekan-rekan ada yang ingin ke sini secara perorangan atau berkelompok juga silahkan. Temui saja saya. Mari kita berhadiah disini. Di istilahnya karuhunnya Bapak Wapres Umar Wira Rikusuma. Terima kasih kalau ada yang respect. Ada yang peduli silahkan. Jadi yang diharapkan oleh saya selaku ya wakil selaku kuncen lah yang mengurusi makam ini dengan saudara-saudara saya, dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya. Tidak ada lagi sekarang. Jadi hanya menginginkan perhatian dari luar, dari masyarakat, wabil khusus dari keluarga ini yang ada di kota. Minta-minta respect, minta diperhatikan. Minta-minta diperhatikan intensitas keberadaan makam Eyang Raden Demang Satsapati 4 atau Sarayan Ageng Raden Demang Kartama Denda. Minta-minta diperhatikan aja. Oleh semua, khususnya mungkin oleh orang Sunda, tapi tidak menutup. Mungkin di luar orang Sunda juga silahkan. Ya, seperti itu mungkin kawan-kawan ya mohon untuk dibantu share juga kawan-kawan bahwa ini adalah salah satu makam keturunan-keturunan dari Bapak Wakil Presiden. Ya, mohon. Turun Bapak. Mungkin apa, mujiarah dulu apa, baca doa dulu apa juga. Cukup lah aja. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Next team mungkin ya Pak ya? Ya, Allah. Kalau siapa namanya? Cahya. Kalau Bapak Cahya mau kesini lagi, kontak saya. Terima kasih kalau bawa teman. Ya, mohon. Nanti saya bawa tadi-tadinya, saya juga mau sama teman-teman dari YouTuber Sumedang semua. Cuman ya gitu Pak, namanya kondisi waktu mungkin ya. Jauh mungkin ya dari Sumedangnya, soalnya dari pemulihan. Kalau saya kan deket di sini, ciumpleng gitu. Makanya langsung aja kesini. Yang sudah konsultasi dengan saya, disebut para Sumedang. Yang orang kucing ke mana, sudah kesini konsultasi dengan saya. Ya, terus ke Kepala Pendidikan Kabupati Sumedang, Pak, yang sudah geser sekarang, Pak Avan, di apa materi ini, dijelaskan oleh beliau di Bogor. Resumarnya mungkin mintanya ke saya dulu. Kepala SMP1, tubuh apa yang datang ke sini. Kepala SMP1 itu saja. Yang terakhir, yang dari Bogor. Istana Wakil Presiden Bogor dua kali kesini. Ibu apa tuh saya lupa. Tiga orang. Dari Istana Bogor disini. Istana Bogor, Istana Wakil Presiden Bogor. Nah, sudah dikenal begitu, ya kami menginginkan pembenahan makam ini. Iya. Gitu ya, Pak. Iya. Ya, Bapak, hatun-hahun pesan, Bapak. Sehat selalu, Bapak, nak. Mudah rizkinya. Amin, amin. Panjang umur, nak. Bapak, hatun-hahun. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.